Oke teman-teman, selamat datang kembali Terima kasih buat teman-teman yang klik video ini Dan juga teman-teman yang menunggu video terbaru dari channel ini ya Terima kasih Oke di kesempatan video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman untuk memasang partisi lagi ya Tapi di kesempatan kali ini Yang kita bahas lengkap cuma proses pemasangan kamar mandi aja ya Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikuti apa namanya Melihat proses lengkap pemasangan partisi seperti ini Sudah saya upload di video yang saya tandai ya Jadi silahkan teman-teman cek aja di beranda channel Supawanawan Oke teman-teman, inilah lokasi pemasangan pintu sliding untuk kamar mandi ya Cukup sempit disini Jadi alternatif dari pemilik rumah inilah pemasangan pintu sliding paling memungkinkan teman-teman Oke disini kita sudah pasang bracket ya pada bagian atas pintu Dan alat-alat untuk rail slidingnya juga ini sudah terpasang semua ya Untuk roda, untuk penganjal bagian pinggirnya sudah masuk semua Cuma disini yang tidak kita pakai adalah rail bawahnya teman-teman Jadi kita hanya pakai pengganjal aja yang berwarna putih ya Seperti yang saya tandai Dan teman-teman disini saya sediakan visor S6 Matabor 6mm Matabor 10mm teman-teman ya Dan tentunya untuk visor S10 teman-teman dan kunci 10 Oke setelah terpasang rail bracket pintu Tinggal kita masukkan aja sejajarkan dengan pintu Dan disini kita pasang pengganjal bagian putih ya Di bagian bawah pintu Supaya nanti langsung ada jaraknya ketika setelah kita pasang atau kita bor bagian bracket di bagian atas rail Oke ini dia yang kita pakai sekarang teman-teman Jadi untuk rail bawah tidak kita pakai ya Untuk list U dan pengganjal di bagian bawah yang berwarna hitam Yang saya tandakan tadi ya Kita ganjal di dua sisi ya di bagian bawah teman-teman Jadi ini fungsinya nanti ketika rail atas sudah terpasang Jarak bagian bawah pintu sudah otomatis sekitar kurang dari atau sekitar setengah cm teman-teman 0,5 cm Oke setelah pengganjal bagian bawah disini pastikan teman-teman gunakan water pass ya di bagian atas Supaya sejajar bagian kiri kanan dari railnya bagian atas Setelah sejajar disini kita tandai menggunakan spidol atau alat tulis yang penting ada tanda teman-teman ya Jadi setelah ada tandanya baru kita bor Menggunakan mata bor 10 mm Jadi disini saya gunakan visor S10 Jadi nanti teman-teman sesuaikan aja Kalau misalkan gunakan S8 untuk visornya tinggal sesuaikan aja untuk mata bor 8 mm Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton